Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau ke tempatnya kucing Mau bantu ganti air sama makanan Soalnya yang ngasih makan itu Yang bertang menjawab untuk mengganti air sama makanan Hari ini gak bisa, jadi minta tolong untuk gantiin Awalnya aku kira itu di Singapura gak ada kucing liar ya Baru beberapa tahun ini aku tahu kalau di Singapura itu banyak kucing liar Dan aku kira ngasih makan kucing itu ilegal Ternyata boleh selamat kita bertanggung jawab untuk membersihkan Jadi misalnya pagi kita ngasih makan Misalnya pagi kita ngasih makan Sorenya itu kita juga harus membersihkan Soalnya udah di rubung semut Jadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi sama kucingnya Tepatnya bukan di bawah blog Tapi di seberang jalan Yang di video aku sebelumnya udah aku tunjukin Tapi belum aku review gimana detilnya Nah disana siapa itu yang tidur Nah disana guys Nah disana itu tempat kucingnya Yuk Tidur Oke bentar ya Nah ini dia teman-teman Salah satu pangku disini Jadi disini itu ada dua kucing yang biasanya tidur disini Satunya itu white nose Yang ini ginger namanya Cewek Tapi dia udah steril ya Jadi bisa dilihat dari telinganya yang udah dipotong Oke jadi ini ada yang udah aku kasih makan Kita tinggal bukain untuk kucingnya biar makan Ini aku ada bawa air minum Sama makanan ekstra Kalau gak dibukain Dia gak bisa makan Oke mau ganti air minumnya dulu Jadi ini bisa dibuang ke solokan Ataupun ke taman Jadi disini ada tempat tidur Buat kucing Dan di atas tuh juga ada Gak kelihatan tapi Terus disini ya Pesendari yang punya toko ini Dilarang naruh makanan kucing disini Ataupun disini sebenarnya Oke sudah Satunya lagi itu cowok White nose namanya Jadi hidungnya itu putih Jadi biasanya mempet di bawah Mobil Biasanya tidur di dalam Sama Gak ada Sudah kenyang dia Oke kenyang Mau minum Tidur lagi Bye 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 Nah itu tadi teman-teman Jadi kalau ngasih makan kucing itu Harus bertanggung jawab ya Misalnya ngasih makan pagi Nanti suaranya harus Segera diganti Rak kalau makanan basi Kucing pun gak mau makan Oke terima kasih teman-teman Yang ikutin Semoga Bermanfaat Dan menambah sedikit Wawasan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih